PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Persaingan skuter Matic berbadan bongsor semakin ketat belakangan ini Jika Yamaha mempunyai Aerox 155, Honda mempunyai skutik sport yang lebih dulu populer Motor ini adalah NSC 50R Matic lawas yang telah resmi dipasarkan di Eropa mulai 2013 lalu ini Sepertinya menarik untuk kita bahas Yang mana skutik ini mempunyai desain ala MotoGP Terlebih lagi desainnya yang sangat bongsor Mengingatkan kita pada Yamaha Nuvo atau Suzuki Hayate tapi mesinnya cuma 50cc Jika memang skutik ini diperbarui kembali Dengan kapasitas mesin yang lebih besar lagi Kemungkinan akan menjadi lawan berat Yamaha Aerox Mengingat Yamaha Aerox sendiri mempunyai kapasitas mesin yang lumayan besar Yakni 155cc Jika dibandingkan tentunya masih kalah jauh Yang mana skutik ini mempunyai kapasitas mesin yang tergolong sangat kecil Yakni cuma 49cc dengan diameter piston 37,8mm Sedangkan untuk dapur pacunya cuma 3,5 HP di 8250rpm Sedangkan untuk torsinya yaitu mencapai 3,5 Nm Yang diraih pada 7000rpm Meski terdengar loyo Tapi konsumsi bahan bakar lumayan irit Dikarenakan berkat injeksi BGM-Fi-nya Honda mengklaim dalam kondisi konstan 30 km per jam 1 liter bahan bakar bisa dipakai berjalan sejauh 65 km Beralih ke bagian kaki-kakinya Menggunakan pelek 14 inci Lengkap dengan display 220mm untuk bagian depan Sedangkan untuk rem bagian belakang Masih menggunakan rem tromol Kedua rem ini dikombinasikan lewat fitur Kombi Brake System Atau CBS Selain bertambang sporty NSC 50R di Eropa juga terkenal sebagai skutik dengan tenaga powerful Dan juga lincah diajak bermanover Secara desain Dari depan sampai belakang memang terlihat sangat futuristik Skutik bertambang jantan ini Tampil agresif dengan balutan grafis Repsol Team yang terjun di ajang MotoGP Honda NSC 50R ini memiliki bodi yang cukup gambut Sudut-sudut lancip pada bagian bodinya Membuat skutik Jepang ini terlihat sporty Hal itu semakin dipertegas Dengan lampu depan berukuran besar Dengan ujung-ujung yang meruncing Berbeda dengan skutik yang beredar di Indonesia Di tengah NSC 50R tertutup bodi Model seperti ini mengingatkan kita Pada legenda skutik dari pabrikan Garputala Yaitu Yamaha Novo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!